Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di yang ini channel nah kali ini ini aku mau unboxing Steady Pro ya nah ini 3x smartphone kibar nah keren banget nah ini terlaris di Indonesia ya nah sebelum ke video selanjutnya dukung dulu ya channel yang ini dengan cara subscribe juga like share and tekan tombol untuk dukungannya saya ucapkan terima kasih nah disini kalau kotak seperti ini ya Nah ini ada kalau juga itu kayak ada makanya di sini bisa untuk kompetibel smartphone dan action kamera ya action dengan kamera kecil gitu ya nah tampilannya hanya seperti ini ya kemudian di belakangnya ini begini nah B Steady Pro stabilizing gimbal nah disini ada face tracking yang motion tracking yum control juga ada timelapse panorama juga ada ya Nah ini harus kalian download aplikasi biskini pro kamera ya agar bisa untuk face tracking nya jadi face tracking harus menduduk ya aplikasi di playstore kalau enggak nggak bisa ada di dalam juga ada tripot nya ada carrying case ya sebelum dipakai kita unboxing dulu ya Nah di dalamnya ada seperti ini ya ada box nya ada box nya speedy case ya ini case nya ada tulisan B Steady Pro nah kita buka nah disini ada selerekan ya cara membukanya jadi aman nah dibuka ya terus aduh di dalamnya ada buku ada bukunya nah ada bukunya nah bukunya seperti ini ini buku panduan ya terus ada tripod satu tripod kemudian ada mic condenser ya ini micnya ada micnya terus di sini ada portable kemudian namanya apa usb 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 nya tipe apa mbak usb nya tipe apa ya tipe si ya tipe Samsung biasa lah berarti bukan tipe si tipe apa itu tipe apa ini lapa itu ini belum tipe sih ini masih biasa ya nah ini bisa buat ngecas HP Samsung kemudian nah ini perangkatnya seperti ini ya kalau saya bilang ini cukup ringan ya ringan atau ya lumayan ini ya nah ini barangnya ya bisa goyang goyang disini ada tulisannya berika ya kemudian di sebelah sini untuk ngecas juga untuk adaptor bila HP kalian butuh ngisi baterai ya disini juga bisa adaptornya ada disini ya ngecasnya juga disini oke kita coba untuk mengoperasikan tombol-tombolnya dulu tombolnya dulu ya disini ada bluetooth juga ada mode apa ini kedip-kedip ya ada lampunya disini saya pasang dulu kameranya pes oke guys nah ini sudah terpasang ya HPnya bi-kedip-kedip Pro ya Nah disini ada tombol bluetooth ya dan kita harus menggunakan aplikasi bistedi Pro ya jadi connect sama bluetooth sticknya ya Nah disini adalah mode joysticknya ya joystick disini kita bisa kesini kesamping muter ya 360 derajat nah disini dua kali ya putarannya Oke kemudian kita bisa putar kembali ya kita back nah disini keren banget ya Nah sampai mentok mentok ya dua kali putaran ya disini oke nah kita kembalikan lagi nah disini juga ada tombol untuk zoom ya Nah disini ada W ya disini ada tombol zoom aduh 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 eh eh tak buka elang anjar guys anjar guys anjar guys pastikan dibuka ngecatara kelihatan nggak kelihatan ya nah ini win wwe popodingnya nek nih ini kelihatan ya ini kelihatan ya Wnya buat ngezoom nah kita buat ngezoom ya kita zoom zoom ke atas nah disini sampai zoom maksimal ya berapa kali pembesaran sayang disini enggak ada tulisannya itu berapa itu enggak ada tulisannya coba full full ke atas full ke atas ke atas berapa itu nah ini bisa zoom delapan kali jumlah kali ya kali ya nah oke keren banget nah ini sampai sudah nggak ngezoom ya ya dan untuk potret kita bisa tekan tombol ini fotonya ya tombol merah satu ya satu kali untuk memoto cekat nah satu kali satu kali dan untuk dua kali ini untuk video ya tetap ditambahkan tambah oh dia belum terhubung guys ternyata belum terhubung kita bisa klik low ya oke nah disini video ya Nah kalau kita tekan tombol ptf ya di sini ptf ini kelihatan ya ef ini nah disini tekan satu kali untuk kali nah ini nah ini kemana planning full ya planning full ya nah disini eh gambarnya itu ngikutin gerak tangan ngikutin gerak tangan dan smooth sekali terus kalau kita klik tombol disini dua kali ya pakai mode apa itu yang kedua eh ptf all ya al kan itu nah disini begini ya jadi apa ini goyangannya lebih tarik sis tarik mana nah semoga ini ptf ya ceritanya dia dia cuma agak lambat sedikit ya lambat sedikit agak jauh lebih smooth lagi lebih smooth ya nah kayak ini ya lebih smooth lagi kita goyangkan aja yang goyang tangannya jangan badannya ya terus kalau kita tambah empat kali satu dua tiga empat nah nah disini oh itu ngunci ya kita lari kita apa dia kita tetap fokus ke ke gambar yang kita syuting tuh gambar ke video ya terus kita coba tombol apalagi untuk tracking 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 face tracking face di sini nih tracking face tracking face kita tekan tombol face nya dulu tekan ada 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 oke ah weh agar gerak-gerak silahkan lari kemana saya aku turun juga nah itu goyang ke sini ya pucin dia sama anda gara-gara di tracking face sudah kena wajahnya iya sudah kena wajah saya jadi dia bunyar sendiri ya oke seperti itu pengoperasiannya oke seperti itu pengoperasiannya tuh kan uter di wd oke kalau yang punya uter jangan sampai di tracking face iya oke guys jangan delik banget guys ini guys ini tutorialnya asal-asalan ya maaf sekali ya tracking face nya kemana pun beliau iya kemana pun aku pergi dia ngikutin aku face nya kan disini aku turun oke guys dan itu sangat bermanfaat sekali ya ini karena produknya cukup terkenal di Indonesia ya ini yang terlaris jadi recommended 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 sekali recommended harganya juga enggak enggak lumayan enggak enggak merusak kantong lumayan sangat light ringan pengoperasiannya mudah cuma tombol-tombolnya iya betul-betul gak banyak enggak ngut oke sampai disini dulu perjumpaan iya yang ini ya dan sampai ketemu lagi di next video see you next time and bye-bye